Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengisi PAK 2023 Atau PAK konversi Yang aplikasinya Sudah saya buat sendiri Seperti kita tahu bahwa Untuk membuat PAK tahun 2023 Atau PAK konversi itu Sebenarnya bisa menggunakan Aplikasi yang dikembangkan oleh BKN Yang disebut dengan E-Kinerja BKN Namun sayangnya Tidak semua daerah Itu menerapkan atau menggunakan Aplikasi I-Kinerja BKN Nah kalau tidak menggunakan itu Maka otomatis guru Pegawai Atau pejabat fungsional Itu tidak bisa Menggunakan Atau mengajukan PAK tahun 2023 Menggunakan aplikasi I-Kinerja BKN Maka harus Dibuat Atau menggunakan Aplikasi yang lain Nah aplikasi itu kan Bisa saja Berbasis Excel Nah kebetulan Saya sudah membuat Aplikasi Excel Sebenarnya aplikasi ini Sudah pernah saya buat Beberapa bulan yang lalu Tetapi ada Perubahan-perubahan Perubahan rumus ya Sehingga Perubahannya juga Saya Sesuaikan Maka aplikasi yang saya buat Ini ada Sudah sesuai dengan Juknis yang Terakhir yang Dikeluarkan oleh BKN Nah apa Perubahannya Coba saya jelaskan dulu ya Nanti biar Paham dulu Konsepnya Nanti baru Saya jelaskan Bagaimana Menggunakan Aplikasi ini Dulu Pak integrasi Atau angka Kredit integrasi Semula itu Ditempatkan disini Di posisi Lama Tapi baris AKJF Lama Coba saya besarkan Bisa tidak ini Oke Saya besarkan ya Nah kemudian Berubah Dimasukkan Disini Di nomor 6 Nomor 6 ini kan Tidak ada Keterangan apa Tapi yang titik-titik Ini ditambah Dengan Angka kredit Jabatan Kemudian Berubah lagi Sekarang Angka kredit Integrasi itu Dimasukkan disini Di AK Konversi Nah ini nanti Yang saya Buat Yang saya sebagian Dengan Dengan Yang Juknis Baru ya Nah Selanjutnya Saya Tunjukkan Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi ini Ya Seperti Aplikasi sebelumnya Ini Terdiri dari Tiga Sheet ya Sheet pertama Ini adalah KPK Atau Konversi Predikat Keneja Ke Angka Kredit Yang kemudian Adalah AKK AKK Ini adalah Akumulasi Angka Kredit Yang terakhir Ini finalnya Yaitu PAK Penetapan Angka Kredit Nah Ini Saya Coba Jelaskan Ya Konsep Yang baru Yang baru Itu Begini Angka Kredit Integrasi Itu Ditaruh Di Kolom Baris Nomor 4 Yaitu AK Konversi Tetapi Tidak Sepenuhnya Ditaruh Di Sana Misalkan Kalau Jabatannya Itu Pangkatnya Adalah 3D Kemudian Mendapatkan Angka Integrasi 150 Misalkan Yang 100 Taruh Di Lama Yang Sepuluh Taruh Di Angka Kredit Baru Ini Contoh Ini Jangan Jangan Lihat Ini Ini Contoh Saja Nanti Bagaimana Aturannya Aturannya Begini Nanti Kalau Kalau Golongan 3A Maka Kolom Yang Lama Ini Yang Lama Ini Nanti Ditulis 0 Kalau 3B 50 3C 3C Ini kan Naik Jabatan Dimulai Dari 0 Juga 3D Dimulai Dari 100 Dan Selanjutnya Nanti Ini Yang Saya Akan Jelaskan Coba Klik Sheet Rumus Nah Rumus Ini Yang Dipakai Sebagai Dasar Untuk Membuat Hitung-hitungan Pak 2023 Ini Tidak Bisa Jelaskan Ya Nanti Bisa Dipelajari Secara Mandiri Nah Kemudian Sheet KPK KPK Ini Adalah Konversi Predikat Kinerja Ke Angka Kredit Yang Perlu Diisikan Di KPK Ini Adalah Pangkat Ya Pangkat Nanti Bisa Mulai Penata Muda Ini Otomatis Menjadi 3A Atau Penata Muda Tingkat 1 Ini Otomatis Menjadi 3B Atau Coba Misalkan Pembina Ini Otomatis Menjadi 4A Kemudian Yang Perlu Dimasukkan Lagi Adalah Predikat Kinerja Nah Predikat Ini Tinggal Kita Pilih Apakah Sangat Baik Ataukah Baik Apakah Cukup Nah Nanti Ini Kofisien Sama Persentase Ini Menyesuaikan Sehingga Hasil Kalinya Juga Tentu Berubah Misalkan Kalau Ini Saya Buat Sangat Baik Maka Ini 150% Ini Otomatis Ini Juga Akan Naik Nah Angka Ini Tergantung Dari Jabatan Kalau Jabatannya Ahli Muda Maka Ini 35% Eh sorry 25% Kalau Ahli Matia Ini 37,5% Coba Saya Ubah Ini Misalkan Golongan Pembina Penata Penata Muda Ini Otomatis 3A 3A Ini kan Jabatan Ahli Pertama Otomatis Ini Kofisien Adalah 12,5 Kalau Ini Misalkan Sangat Baik Otomatis Ini 150% Ini Dikalikan Menjadi 18,75 Ini Konsepnya Seperti Itu Jadi Hasil Kali Dari Persentase Dan Kofisien Itulah Yang disebut dengan Angka Kredit Konversi Kalau Ini Kita Buat Baik Otomatis Ini 100 Ini Tetap 12,5 Dikalikan 12,5 Misalkan Ini Saya Ubah Menjadi Pembina Tingkat 1 4B Otomatis Pembina Tingkat 1 Atau 4B Ini Masuk Ke Jabatan Apa Ahli Madia Ahli Madia Berarti Ini 37,5 Ini Kenapa 100 Ini Karena Baik Ini Kalau Kita Coba Menjadi Sangat Baik Maka Otomatis Menjadi 150% Kita Coba Lagi Ini Misalkan Yang Ahli Utama Ya Nah Misalkan Pembina Utama Madia Nah Ini 4D Otomatis 4D Ini Ahli Utama Maka Otomatis Ini 50 Ini 150 Karena Sangat Baik Menjadi Hasil Kalinya 75% Jadi Di KPK Ini Atau Seat Pertama Ini Kita Jangan Sampai Salah Mengisi Golongan Atau Pangkat Ya Pangkat Ya Nanti Golongannya Mengikuti Kemudian Predikatnya Ini 75 Akan Mengikuti Pertama